Pemirsa seiring tingginya angka penularan virus corona di Kabupaten Batanghari. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari mewacanakan pelaksanaan ujian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 secara daring. Bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet, wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Memasuki akhir tahun ajaran semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, sejumlah sekolah di Kabupaten Batanghari masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Diketahui sejumlah sekolah tersebut akan melaksanakan ujian semester bulan Desember mendatang. Kasih kurikulum dan penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Irsil Sharif menerangkan pelaksanaan ujian semester direncanakan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, dengan cara masing-masing sekolah melakukan penilaian melalui portofolio. Selain itu, bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet, wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Ujian semester kita diadakan pada bulan Desember. Ujian semester 1 ini bulan Desember. Kalau tentu karena ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, jadi ujian semester pun dilakukan dengan jarak jauh. Itu dapat dilakukan, kita masih pada mengacu pada edaran nomor 4 tahun 20, itu bisa melalui portofolio, penugasan, dan asesmen penilaian jarak jauh lainnya. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.